Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Apa kabar teman-teman Semoga dalam keadaan sehat ya Di video kali ini Aku mau berbagi resep Ikan asin cabai hijau Yo tonton videonya sampai selesai Happy cooking Nah disini Yang perlu teman-teman Siapkan Ikan asin Ini Ikan asin jenis Pilukang Kalau kami bilangnya ya teman-teman Nah ini beratnya Sekitar 200 gram Terserah teman-teman Mau jenis ikan asin Mau ikan asin apa Sesuai dengan selera Teman-teman aja Selanjutnya Ikan asinnya Mau aku rendam dulu Sama air hangat Nah ini air hangat mendidih ya teman-teman Nah nanti Kita cuci bersih Ikannya Biar menghilangkan sedikit rasa asin Yang ada di ikan ini ya teman-teman Nah ini kita rendam dulu Selama proses Pemasakan aja ya teman-teman Oke sisihkan Nah selanjutnya Disini aku juga Pakai jengkol ya teman-teman Nah disini aku pakainya 10 jengkol Nah ini tidak tua Tidak juga mudah ya teman-teman Pokoknya pas untuk Sambal gorengnya Nah ini Aku potong Tiga aja ya teman-teman Ini jengkolnya Aku potong tiga Oke udah selesai Nah sekarang aku mau masukkan Alam wadah Oke sisihkan Nah selanjutnya Teman-teman Bisa panaskan minyak Nah disini Aku mau goreng Cabai hijau keriting Nah ini aku pakainya Sekitar 150 gram ya teman-teman Ini kita goreng aja Disini juga Aku tambah Cabai rawit Sekitar 10 Biar Ada pedasnya sedikit Karena cabai hijau ini Itu biasanya Tidak pedas ya teman-teman Nah ini Kita goreng sebentar aja Untuk menjelangkan Bau langonya Ini cabai hijaunya Udah layu Lembut Nah sekarang Aku angkat Dan tiriskan Oke gini aja Teman-teman Nih Sekarang selanjutnya Aku mau goreng jengkol Aku goreng dulu ya teman-teman Dengan api yang kecil aja Gue goreng jengkolnya Biar empuk Biar empuk Apinya kecil aja ya teman-teman Nah sebelumnya Tanpa direndam dulu ya jengkolnya Jadi kita gorengnya Jadi kita gorengnya Api yang kecil saja Nah ini jengkolnya udah mateng teman-teman Warnanya juga udah Ke coklatan Nah sekarang aku mau angkat Kiriskan Nah ini jengkolnya aku rendam Sama air Ketih biasa ya teman-teman Ini rendamnya selama Proses Pemasakan aja ya teman-teman Oke selanjutnya Disini aku juga Mau goreng ikan asinnya Sudah aku cuci bersih ya teman-teman Oke teman-teman Begini aja Enggak terlalu kering ya teman-teman Soalnya Kalau kering itu nanti Ikan asinnya jadinya keras Oke kita angkat Kiriskan Nah selanjutnya Aku mau ulat cabai Yang udah Aku goreng tadi ya teman-teman Nah ini aku ulat dulu Nah sekarang aku mau tambahkan Tawang Disini aku pakainya Denam siung Bawang putih Satu sejum kecil aja Oke teman-teman Begini aja ya cabainya Tidak halus Oke sekarang Proses pemasakan Oke selanjutnya Kita panas Nah teman-teman Panaskan minyak Nah sekarang kita tumis cabai Ini minyaknya minyak baru ya teman-teman Karena minyaknya tadi Kita ganti Kita ganti udah Tambahkan mesin Sesukupnya Kaldu bubuk Sesukupnya Kalau teman-teman Tidak suka mesin Silahkan di skip ya Selanjutnya Selanjutnya Aku tambahkan jengkol Yang sudah aku rendam tadi Nah kita tambahkan ikan asin Yang udah kita goreng tadi teman-teman Ini aku tambahkan juga Daun jeruk 4 lembar Sekarang udah meter Nah ini Masuk pincang Kurang lebih Begini hasilnya teman-teman Jengkolnya lembut Ikannya tidak terlalu asin Rasanya pas Ngabisin nasi 3 piring Pokoknya teman-teman Silahkan teman-teman Coba di rumah ya Resep yang aku bagikan Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Bantu channel ini Agar terus berkembang Dan aku lebih semangat lagi Dengan cara Subscribe, like, komen Dan nyalakan lambang loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati